Kita harus melihat secara keseluruhan. Kantor Menko ini adalah tim pengendali inflasi pusat dan Mendagri gubernur untuk tim pengendali inflasi daerah. Inflasi itu dikendalikan, terutama yang volatile food. Komponen inflasi itu dua, core inflation dan volatile food. Nah volatile food itu penting untuk dijaga agar daya beli masyarakat kuat. Jadi kalau sekarang volatile foodnya kita tekan turun, ya tentu ini baik untuk masyarakat. Yang kita lihat untuk pertumbuhan namanya core inflation. Nah core inflationnya tetap naik. Dan itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena menjadi anomali kalau tumbuhnya naik terus core inflationnya turun. Jadi sekali lagi, yang dibandingkan bukan inflasi keseluruhan tapi core inflasi. Di tahun 2014 inflasi kita 8%. Nah kalau kita bandingkan dengan sekarang yang sudah 2,11 itu kan turun jauh. Nah konsekuensi kalau inflasi tinggi, itu tingkat suku bunga akan tinggi. Cost of fund akan tinggi. Sehingga kalau kita bandingkan di tahun 2014 saat Bapak Presiden mulai menjadi Presiden, suku bunga kita kan double digit. Antara 12 sampai 18%. Tetapi hari ini kita core itu 6%. SBI juga sudah, BI juga sekarang sudah di 6%. Sehingga suku bunga itu yang prime itu sudah single digit. Jadi artinya justru ini mengurangi FED daripada ekonomi biaya tinggi. Tetapi kita akan pertahankan 2,5 plus minus 1. Karena 2,5 plus minus 1 kan amanat dari undang-undang, dan ini within the range. Jadi kita tidak khawatir itu karena kita lihat juga indikator lain apa terhadap ekonomi. Indeks keyakinan konsumen masih positif. Kemudian kita lihat juga cadangan devisa kita, itu kalau ekonomi nggak bergerak kan nggak nambah juga cadangan devisa. Apalagi kita baru melakukan pengaturan devisa hasil ekspor yang terbukti bisa mempertahankan jumlah dolar di dalam negeri. Sehingga pada saat Bapak Presiden di tahun 2014, itu kita punya cadangan devisa hanya 100 miliar. Tetapi sekarang sudah 150 miliar. Dan rupiah, kan baru beberapa waktu yang lalu, semua tidak ada yang percaya bahwa rupiah kita bisa tekan ke angka level sekarang, 15.300. Kemudian indeks harga saham gabungan, itu kita sudah melihat bahwa ini bisa tembus ke 8.000. Jadi itu membuktikan bahwa ekonomi bergerak. Demikian. Daya beli masyarakat tentu kita jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi PHK, PKH, kemudian bantuan pangan beras masih berjalan setiap 2 bulan. Kemudian yang kita monitor juga jaminan kehilangan pekerjaan yang ternyata yang terregister melalui NAKER dan juga mengakses BPJS NAKER, jumlahnya terlalu rendah. Nah ini kita akan perbaiki juga bagaimana cara menjapatkannya. Karena kalau jumlahnya rendah, anggaran yang sudah disiapkan sebesar 1,3 triliun untuk menjadi bantalan mereka yang terkena PHK atau switching job, itu mereka tidak nikmati. Nah dengan adanya revisi nanti JKP, itu kita berharap angka ini bisa naik. Kalau angka ini naik, maka bantalan terhadap kelas menengah akan semakin kuat. Ya, terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.